selamat menikmati hari ini saya akan membuat cemilan yang enak lagi ya ala ala bagja vlog pokoknya ini suara sangat rekomendasi jadi sangat wajib untuk dicoba langsung aja kita mulai step pertama siapkan 250 gram tepung terigu langsung aja tepung terigunya kita masukkan ke dalam wadah yang besar ya disini saya pakai tepung terigu kemasan segitiga ya atau protein sedang tambahkan sedikit garam setengah sendok teh ragi instan 2 sendok makan minyak kita aduk merata semua bahan kalau sudah tercampur sekarang kita tambahkan 150 ml air hangat-hangat kuku aduk merata nanti kita uleni ya adonannya akan saya uleni menggunakan tangan biar cepat kalis ya nah kalau adonannya sudah kalis ya udah tidak lengket di tangan pokoknya uleni sampai kalis kurang lebih 3-4 menitan digalai ya aduk-aduk seperti ini ini udah oke ya langsungnya kita simpan dulu si adonannya kita istirahatkan kurang lebih 30 menit sambil kita tutup ya tutup dengan serbet bersih sambil menunggu adonannya 30 menit ya kita siapkan untuk filling ataupun isiannya yang pertama kita siapkan bihun ya saya ready ada bihun instan seperti ini nah saya pakai cuma bihunnya aja satu keping mau pakai bihun yang khusus kegedean ya jadi saya pakai satu keping bihun lalu kita rendam dengan air mendidih kita rendam sampai bihunnya mateng ya tapi jangan terlalu lembek oke kalau bihunnya sudah empuk ya nih udah mateng langsung aja kita tiriskan kita buang airnya ini bihun sudah saya tiriskan ya sekarang kita potong-potong kita gunting boleh juga diiris ya karena saya ingin cepat saya gunting seperti ini oke udah cukup bihun sudah siap kita kesampingkan dulu siapkan parutan wortel ukuran kecil ya kurang lebih ukuran 50 gram saya parut keju siapkan juga daun bawang 1-2 batang yang udah diiris cincang kecil harus dan ini ada bumbu perbawangan ada 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan 3 cabai keriting yang saya cincang ataupun iris-iris ya halus lalu dicincang seperti ini disini saya siapkan seasoning ada setengah sendok teh garam setengah sendok teh merica setengah sendok teh penyedap mecin ataupun kaldu jamur dan setengah sendok teh gula pasir untuk rasanya nanti bisa dikoreksi ya kurang apa-apanya boleh ditambah dan terakhir kita siapkan ada ini ada cornet bib ya ini cornet sapi kemasan kecil kemasan 50 gram jadi kita pakai cornet supaya rasanya lebih mantul oke semua bahan sudah siap ya sekarang si perbawangnya kita tumis duluan siapkan wajan ataupun teflon kita isi dengan minyak sedikit aja ya buat menumis jangan terlalu banyak oke nyalakan api sedang kalau minyaknya sudah panas kita masukkan perbawangan abe kita tumis sampai harum kalau sudah harum ya ini udah mau matang kita masukkan si cornet bibnya masuk semua ya ini banyak dijual ya di supermarket si cornet bib kita aduk merata kalau sudah tercampur kita masukkan wortel aduk kalau sudah tercampur kita masukkan perbumbuan ini si senin ya yang sudah kita siapkan masuk semua sudah tercampur kita masukkan bihunnya apinya kecilkan aja bihun masukkan aduk merata lalu kita masukkan juga daun bawang aduk merata lalu saya tambahkan 1 sendok teh ini saus teriyaki saus tiram saus tiram ini tiram tuh saus tiram ya aduk merata bagi kawan-kawan yang mau koreksi rasa boleh ya dikoreksi kurang apa bisa ditambahkan dan ini udah oke langsung kita angkat tuang ke dalam wadah nah ini bihun cornet ya sudah saya tuang ke dalam wadah mangkuk sekarang kita kesampingan dulu kita angin-angin supaya dingin ini adonannya setelah saya simpan kurang lebih 30 menit kita aduk lagi ya adonannya oh ini udah ngembang oh ya tadi saya akan menambahkan daun bawang lupa lagi jadi sekarang aja saya tambahkan sedikit daun bawang daunnya aja ya dicincang ini opsional sebenarnya tapi lebih bagus dipakai ya aduk merata nah ini adonannya sudah tercampur ya si bawangnya dan udah kalis sekarang adonan ini akan saya bagi 10 ya 10 bagian jadi nanti hasilnya jadi 10 pitch untuk kawan-kawan bebas ya bisa jadi 8, 10, ataupun 12 tergantung selera masing-masing jadi saya akan bagi 10 biar cepat langsung saya bagi nah ini adonannya sudah saya bagi 10 bagian hasil seperti ini jadi seukuran kepala-kepalan kecil jadi sekarang kita siapkan wadah ya yang lain oh iya olesi sedikit dengan minyak dan siapkan juga isian kita isi adonannya kalau dirasa lengket dipegangnya kita kasih minyak sedikit ya tangannya disini tangan saya udah bersih jadi saya langsung pakai tangan tanpa sarung ya ambil satu adonan kita pipihkan ini ya nah kita pipihkan lalu isi dengan isian si bihun beefnya bihun cornet ya ini lentur banget ya seperti ini oke langsung kita isi ya ini kalau bisa dibagi ini langsung bagi 10 aja isiannya juga nah saya isi agak lumayan banyak karena memang kita cuma bagi 10 nantinya hasilnya nah seperti ini ya ini kita bungkus kita satukan serapat mungkin nanti ya nah jadi tiap ujungnya kita cubit-cubit seperti ini nah kalau udah gini kita pelintir-pintir kita rapihkan oke nah nah ya ini udah oke ya ini kita pisahkan di wadah terpisah pokoknya gampang banget cara bikinnya ya kita lekungin semuanya sampai adonannya habis oke ini untuk pembungkusan si bihun cornetnya sudah selesai ya ini jadi 10 dan saya akan tekan-tekan sedikit seperti ini supaya tidak terlalu membulat oke langsung aja kita siapkan teplon ataupun wajan kita goreng dengan minyak sedikit ya kita tambahkan minyak ya oke nyalakan api sedang cenderung kecil ya apinya jangan besar-besar sedang kekecil kalau minyaknya sudah panas ya kita masukkan nah ini masuk semua ya harusnya ini bagi dua tadi cuman udahlah masuk semua biar sekalian kita goreng beberapa menit nanti baru kita balik nah kalau udah 2-3 menitan ya boleh kita balik pokoknya dibulak-balik ya bulak-balik bulak-balik nanti sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan ataupun golden brown nah ini atasnya udah mateng ya jadi tinggal tunggu bawahnya sampai berwarna kecoklatan seperti ini nanti kita angkat ini saya goreng dengan polum api sedang cenderung kecil oke ini kalau bawahnya udah mateng ya udah berwarna kecoklatan sama atas bawahnya mateng ini udah oke langsung aja kita angkat oke ini dia roti isi goreng bihun kornetnya sudah ready sudah saya goreng semua ya disini harumnya sangat harum sekali tampilannya sangat unik dan menarik langsung aja kita cip seperti apa rasanya ini masih super hot ya super panas mari makan mantap kurantap enak banget luar biasa nih luar biasa tuh garing ya si lapisan tepungnya itu rotinya lembut lembut dan gurih ditambah dengan isian lihat ada kornet dan bihun tambah sempurna rasanya enak banget hmm oh roti goreng tipe-tipe seperti ini gak akan ada yang bikin ya percuali di bagja vlog pokoknya suara rasa sangat rekomendasi cara bikin sangat gampang bahan-bahan super simple jelas kata wajib untuk dicoba oke teman untuk videonya sampai sini dulu pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao